Anak loga, begitu mereka biasa disebut. Setiap hari mereka bertarung nyawa mencoba mengais rezeki dan berhubungan. Coba tebak, saya sekarang mau ke mana? Saya mau ke Pulau Bali, tapi nggak naik pesawat. Saya sekarang lagi ada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dari sini kita naik kapal feri untuk bisa sampai ke Pulau Dewata. Inilah cara paling murah untuk bisa menikmati liburan di Bali. Dengan membayar 4.300 rupiah, kapal feri siap membawa saya ke Pulau Impian. 14 kapal feri, jumlah yang dimiliki Pelabuhan Ketapang. Dan yang ini namanya KMP Gilimanuk, alias kapal motor penyeberangan Gilimanuk. Saya bertemu Andre bersama teman-temannya. Anak loga, begitu mereka biasa disebut. Setiap hari mereka bertarung nyawa mencoba mengais rezeki daripada penumpang. Caranya, dengan berlombang ambil uang logam yang dilempar penumpang kapal ke laut. Adu nyali, saling rebut, saling tangkap. Mencoba menjangkau setiap rupiah yang saya lempar. Aksi berbahaya ini mereka lakukan demi membawa pulang 5-10 ribu setiap harinya. Waktunya berangkat, meninggalkan sahabat-sahabat baru saya, anak-anak logam. Perlahan, kapal mulai bertolak menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Terima kasih telah menonton! Sekarang, saya lagi nyobain gaming kampen kapal. Mengemudikan kapal, baru kali ini saya lakukan. Tentu saja, kesempatan langkah ini tak saya sia-siakan. Mempelajari setiap bagian ruang kemudi kapal buatan Jepang ini memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Lahan-lahan, kami mulai menjauhi Pulau Jawa, melintasi Selat Bali menuju pulaunya para dewa. 45 menit, waktu yang dihabiskan dalam perjalanan. Pelabuhan Gilimanuk pun mulai menyambut di kejauhan. Waktunya memanjakan lidah. Bahan dasarnya ayam, dicampur dengan bumbu rempah-rempah, memberikan rasa yang berbeda pada makanan khas Gilimanuk ini. Terima kasih.